Hai siapa sebenarnya sosok Mbak Gimbal agamanya apa Mbak Gimbal kok ada di kumpul-kumpul dengan kiai-kiai ternyata kumpul dengan artis-artis kumpul dengan siapapun welcome sopo sebenarnya Mbak Gimbal terus orang beransungsinya macam-macam Mbak Gimbal agama neopo saya mau nanya dulu oke teman-teman juga mungkin teman-teman tuh semuanya sahabatku semua sahabatku sintet itu tidak pada tahu siapa sih sebenarnya Mbak Gimbal ini loh yang saya jadi timbul suatu pertanyaan di bedak pikiran kita ya kan Mbak Gimbal itu sebuah-sebuah julukan sahabatku bukan namah aslinya wong Tuhan aja nggak jelas agamanya aku kok suruh jelas dulu kan lucu kan lucu itu coba sebutkan agamanya Tuhan apa Islam Mbak ya bener itu menurut kamu coba on pindah on dan bali ono kamu tanya agama neopo yoidu mencoba oleh Tibet kalau agama neopo Tuhan kok Mbak Gimbal menanyakan Tuhan itu agamanya apa Tuhan itu bukan manusia Mbak kok ditanyakan Tuhan agamanya nggak jelas ya manusia yang punya agama Mbak kalau Tuhan itu tidak ditanyakan Tuhan agamanya apa Mbak atuh payah kamu tuh Mbak Tuhan itu makasih nggak maha demo membuat kerusuhan tapi bertakbir di sini-sini Tuhan terus bahkan yang goblok lagi nih banyak sengkuni-sengkuni sembunyi dibalik topeng-topeng agama ini yang bahaya saya menantang para ulama dan pihak dan habib-habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seni dan budaya oke sahabat-sahabat jumpa lagi dengan saya Gus Sofyan masih di spesional channel Gus Intip gerakan untuk sesama inspirasi kreatif Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali tanpa adalangan suatu apa salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad salallahu akhiri salam kenapa? kita harus selalu bersolawat kepadanya karena beliau Rasulullah salam bisa untuk kita jadikan jalan atau alat prasarana untuk mendapat sahabat atau pertolongan nanti di hari kiamat oke sahabat-sahabat kali ini Gus Sofyan hadir lagi untuk mencapai tentang bagimba sang putra alam yang hadir kembali untuk mengklarifikasikannya tentang masalah tantangannya kepada para habaib, para keyai, para ulama dan juga para gus-gus oke karena itu jangan kemana-mana temanku semuanya mari kita simak dan kita tonton videonya jangan lupa yuk like, subscribe, dan komennya oke ya tonton sampai dengan selesai supaya kalian semua tidak salah paham tidak salah pengertian oke ya yuk kita simak videonya oke yuk guys ya kalau menanggapi sebuah kata lalu ditelan mentah-mentah sebetik besar begitu dan kalnyahkah pemahaman orang-orang kita yang katanya pinter tapi kepinter ketika kita menyampaikan sebuah kata dan ditelan mentah-mentah akhirnya menyembuhkan buruhara banyak perkara simple aja padahal disitu dikatakan dukun cabul saya maknanya adalah duduk dengan tekun sambil rokokan ke mebul tapi disini pasti rokokan dari tadi kan tidak pakai lari-lari pasti sambil duduk dengan tekun tapi digoreng oleh orang supaya untuk kepentingan mereka sehingga menghasilkan bundi-bundi leceki bagi mereka ini tidak apa-apa it's okay tapi itu akan menjadi perkara lain ketika orang-orang yang gangkal pengetahuan melihat sebuah isu seperti itu menerima tanpa melihat kelanjutan dari yang saya sampaikan disitu ini yang salah adalah orang yang menyampaikan dari benturan itu saya justru berterima kasih poin yang utama itu membuat orang semakin penasaran siapa sebenarnya sosok Mbak Gimbal agamanya apa Mbak Gimbal kok ada dikumpul-kumpul dengan kiai-kiai ternyata kumpul dengan artis-artis kumpul dengan siapapun welcome sopo sebenarnya Mbak Gimbal ini yang menjadi akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa mungkin teman-teman itu semuanya sahabatku semua sahabatku sintet itu tidak pada tahu siapa sih sebenarnya Mbak Gimbal ini yang saya jadi timbul suatu pertanyaan di benak pikiran kita juga menguntungkan bagi diri saya semakin dikenal banyak orang luas sopo si Mbak Gimbal walaupun ada tendensinya dihucat dicacimaki ya nggak apa-apa menyangkam-nyangkamnya TEDW ya itu video-video ini TEDW geleng-geleng, gak geleng ya pindah dulu skandal dalam juta ya kan aman, selesai saya tidak perlu membela diri saya untuk menjadi orang benar karena untuk menjadi orang benar itu butuh proses butuh perjalanan dan butuh track record dalam kinerja hidupnya masing-masing yang lebih konyol lagi kalau orang bertanya Mbak Gimbal itu agamanya apa? orang Mbak Gimbal ada di klenteng bakar dupa di masjid juga ada di wihara juga ada terus orang beramsungsinya macam-macam Mbak Gimbal agama Neopo Mbak Gimbal itu sebuah-sebuah julukan sahabatku bukan namastrinya jadi seperti Gu Sopran itu juga julukan namastrinya, yuk masih rahasia gitu loh sama seperti Mbak Gimbal Mbak Gimbal itu nama aslinya adalah Sugeng loh Sugeng tau gak? Sugeng Gunawan nah ini itu nama aslinya Mbak Gimbal dan Mbak Gimbal itu sendiri menyatakan seorang dukun Mbak Gimbal gak cuma seorang dukun dia tuh lebih dikenal seorang seniman seorang perupa guru TK guru anak-anak guru melukis gitu loh jadi banyak sekalian tidak tahu siapa si Mbak Gimbal ini loh yang ada yang menyukar nah seorang seniman itu biasa semua kata-katanya itu mengandung kata seni jadi banyak sekali orang yang apa menonton kontennya Mbak Gimbal itu salah pemikiran salah pemahaman karena tidak bisa memahami konsep dasar apa yang disampaikan Mbak Gimbal Mbak Gimbal itu kata-katanya itu semua tuh apa ya penuh dengan misteri makanya ini memang sengaja Mbak Gimbal dibatuh-bati itu dan Mbak Gimbal kalaupun kontennya itu disalahgunakan oleh sahabat-sahabatku semua para youtuber-youtuber Mbak Gimbal tidak marah Mbak Gimbal malah seneng kenapa Mbak Gimbal jadi tambah viral gitu loh iya jadi dikenal yang tadinya tidak menan Mbak Gimbal akhirnya ingin mencari tahu tentang Mbak Gimbal dan dari konsep-konsep ini semuanya banyak sekali yang diuntungkan youtuber pemula yang tadi yang tidak monetize jadi monetize seorang youtuber yang penontonnya sedikit gara-gara menampilkan kontennya Mbak Gimbal berkomentar tentang Mbak Gimbal akhirnya kontennya jadi terkenal kontennya naik trending seperti itu sahabatku jadi kita berpikirlah yang positif lah jangan berpikir negatif tentang Mbak Gimbal kalau kita berpikir negatif tentang bagaimana sih Mbak Gimbal wujud penampilannya seperti itu ya itu jadinya kita salah pemikiran om tuh kan aja gak jelas agamanya aku bok suruh jelasin loh kan lucu kan lucu itu coba sebutkan agamanya Tuhan apa Islam Mbak ya bener itu menurut kamu coba on pindah on kamu tanya agamanya ya itu mencoba 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 agamanya Tuhan artinya Tuhan itu universal menyebutkan kalian sesuai sebutkan apa aja diterima kok Mbak Gimbal menanyakan Tuhan itu agamanya apa Tuhan itu bukan manusia Mbak kok ditanyakan Tuhan agamanya gak jelas lah manusia yang punya agama Mbak kalau Tuhan itu tidak ditanyakan Tuhan agamanya apa Mbak waduh payah kamu Tuhan Mbak kalau kamu mengatakan Tuhan itu Islam ya Tuhan yang menerima Tuhan kalian katakan Hindu ya menerima artinya Tuhan itu welcome dengan sebutan apapun yang penting kalau aku ikuti aturan mainku yaitu aku ingin menciptakan kerukunan aku ingin menciptakan kedamaian Tuhan itu makasih gak maha demo aku kenal Tuhan tapi demo membuat kerusuhan tapi bertakbir disini-sini Tuhan disini-sini Tuhan yang kalian sembah cari Islam cinta damai iyo bener oklumnya iyo makanya kita lihat budaya jangan sampai di kalahkan dengan agama jangan kita lihat timur tengah punya agama tapi tidak budaya ajur sampai saat ini bengkrok terus apa kita mau menerima menerima budaya mereka enggak mereka bertuhan beragama dan agama universal mereka di timur tengah itu kita tahu muslim atau kerennya lah Islam Islam itu adalah cinta damai fakta kenapa mereka karena mereka tidak punya budaya leluhur yang dimiliki wong jowo harusnya para pendatang-pendatang agama-agama import itu belajar untuk berbudaya dengan leluhur kita yang hilang sekarang ini adalah budaya yang sompan santun sederhananya begini jempol diangkat ini kalau tidak ada ini kan warisan leluhur mau saya binara orang jowo orang jawa orang jawa orang jawa orang jawa orang jawa orang jawa tapi kalian ucapkan salam bukan orang jawa ibu pertiwi orang jawa kita tidak benci agama kita tidak mengajari leluhur kita tidak pernah mengajari untuk membenci agama manapun tidak bahkan memberi kesempatan welcome maka setelah mahat merapi melatus aku akan menageh janji ajaran bubi peker lalu siapa kalau bukan orang yang punya nalar punya pemahaman punya rosok saling menyayangi dengan satu sama lain jangan saling memfitnah jangan saling sikut mengikut seolah-olah paling pintar terus bahkan yang goblok lagi nih banyak sengkuni sengkuni sembunyi dibalik topeng-topeng agama ini yang bahaya yang harus diwaspadai aku tuh gak butuh apel kitab apapun kitab sejati adalah adalah hidup pon apaloh kitab kok melontok kitab apapun tapi tinggal lakumu bukan kayak isi kitab itu nol logika jeneng membacakan ayat tapi dalam keseharianmu kamu menciptakan kebencian kepada orang lain ini ini gak masuk bagi saya gak masuk Tuhan makasih makasih itu yang disampaikan Tuhan kalian merasa punya Tuhan ikuti itu jejaknya Tuhan kemauannya Tuhan adalah cinta kasih ayo merangkut satu sama lain kita boleh berbeda warna celanamu ada putih ada hitam itu dinamika kehidupan saya lebih senang dipanggil dukun kenapa duduk dengan tekun tidak duduk dengan tekun dipanggil dukun gak mau ketika kalian nyobati orang dipanggil dukun pijat gak kelem trampis 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 lebih eskutip kreket 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 ujung-ujung ngeyodo duduk dengan tekun pasti Pak Yay ayo coba santrini lorok berpelayu melayu tak obati berpelayu enggak pasti beliau duduk dengan tekun podohai dukun duduk dengan tekun apalagi yang mau diplesetkan sekarang konten konten youtube bagimbal diplesetkan is oke matur supun saya saya tidak membenci mereka dan mereka menantang banyak bagimbal ya gak opo lah kalau bagimbal ditantang tambah seneng mbak kenapa tambah viral ya itulah keuntungan jadi seorang bagimbal seorang doko dan juga seorang youtuber lah gitu to mbak malah seneng aku ditantang tapi mereka bukan levelnya mbak gimbal mereka bukan levelnya mbak gimbal karena musuh terberat bagimbal adalah jati diri bagimbal dengan segala kesombongannya dengan segala nafsunya yang harus saya lawan itu musuh saya dan musuh terberat saya adalah mengendalikan lawan nafsu saya neng mbak odoh menung soai izin izin mbak jati diriku mbak leluhurku 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 kita ini harusnya saling berpelukan tidak saling menjelekan satu sama lain agamamu agamamu kepercayaanmu kepercayaanmu kepercayaan orang lain biarlah kepercayaan orang lain kita menjadi satu pelangi yang harmonis berbeda-beda tetap berbinat tunggal ikat lulang leluhurku tapi selalu digoreng dipercayakan tapi tidak apa-apa menjadi keuntungan bagi mbak gimbang kita bukan orang-orang munafid saya tidak akan menjadi orang-orang munafid apa yang saya ludahkan tidak akan saya jelat lagi khususnya juga gak mau kok lalu di jelat cukup gitu kok di jelat kembali jelat banyak virusnya you know saya menantang para ulama dan kiai dan habib-habib itu adalah untuk menantang tentang belajar kebaikan bersama gak ada disana jelatkan mbak bimbal menantang berantem gak enok tapi digoreng oleh orang-orang yang punya kepentingan gak popo lewong gitu saja mbak kok repot gak perlu repot bagaimana pusing mbak saja sudah menyatakan sendiri untuk menantang para kiai para ulama dan para habib juga ghost lalu saya sendiri juga ghost mbak kumlam bilang bini diwi api api ini diwi aku gak narang tapi kalau kalian merasa muslim jadilah muslim yang taat yang tidak mempercelah memperperah bila persaudaraan jadilah muslim jadilah sebagai youtuber yang mempersatu bukan semakin membuat kehancuran Indonesia ibu Pertiwi ini lelah letih menangis harus kita bersatu ibu kita ini menangis dengan segala kekayaan ini yang dimiliki bumi Pertiwi ini sudah bisa memakurkan rakyat Indonesia terus kenapa kalian harus bersiktirkan dengan yang lain kita ini masih satu bangsa baik kalian pendatang misalkan dari Arab ya gak apa-apa mau WNT keturunan Arab mau WNT keturunan Cina ketika kalian masuk ke Indonesia menjadi warga yang baik ya gak apa-apa jangan pakai menghasilkan oh Indonesia diwi juga banyak yang brengsek kenapa pesan saya adalah kita adalah jangan merasa hebat jangan merasa kuat hebat adalah ketika kita mampu menolong orang yang lemah dan tidak berdaya dan kuat adalah ketika kekuatan kita mampu menolong orang yang lemah lalu kebanyakan orang yang lemah lalu kebanyakan orang yang lemah dan saling berpenuhkan tanpa membedakan suku dan ras karena kita ada di bawah beneran Pancasila dari penayangan video tadi kita ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ambil saja sebagai pelajaran buat kita semuanya supaya kita bisa mengerti dan memahami tentang arti hidup dan kehidupan berbangsa dan penegara di Indonesia bahwa kita semua adalah cinta NKRI cinta damai cinta kerukunan antar umat beragama antar umat manusia suku ras dan juga perbedaan yang tidak sama dari saya cukup sekian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon untuk dimaafkan gusuf yang itu manusia biasa tempatnya salah dan dosa yang malah benar hanya Allah S.W.T oleh karena itu sahabatku sudilah sekali lagi untuk memaafkan gusuf yang akhirul kalam wabilai taufik walihidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seni dan budaya rahayu 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 selamat menikmati